Pernah dikenalkan nama saya Toriman, RT2 R4, Desa Kelatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situngundo. Pada malam hari ini, kedatangan tamu, seorang tamu yang berpetualang keliling Indonesia dengan bersepeda. Dengan siapa Pak? Oh ya, nama saya Ismail Pak. Saya dari Indramayu, Jawa Barat. Yang kebetulan saya lagi keliling Indonesia dengan bersepeda. Perjalanan saya sudah 29 tahun, sejak tahun 1989. Terus detaknya dari mana Pak Ismail? Saya mengawali perjalanan dari Pulau Bali ke Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timur Irian, terus Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera. Di Sumatera, Lampung, Memerang, Bandung, Dekaki, terus kemanis. Apa yang diinginkan dalam perjalanan Pak Ismail? Saya ingin nama saya diukir di Guinness Book of Records sebagai pengoleksi tanah tangan terbanyak di Nandia. Dan sudah 3,9 juta, silahkan ke sini. Dari buku yang ke-155, 156 ini. Ya inilah buku-buku, salah satunya yang buku yang ke-156. Berbagai macam stickholder, tanda tangan dari berbagai macam unsur juga. Ada SKPD, ada Kepala Desa, Camat, dan lain-lain. Begitu ya Pak ya. Terus pengalaman Pak Ismail selama dalam perjalanan yang didapas? Saya pernah disandra oleh kelompok separatis Kekilin tahun 1989. Ada 3 bulan saya disandra. Pernah juga saya terdampar di Kepulauan KK Kecil Maluku. Pernah juga saya dihukum adat oleh suku Dhani. Kesalahan saya cuma nabrak Bami. Oh gitu. Terus dan kapan berakhirnya dalam perjalanan Pak Ismail? Oh ya. Ya minta doanya aja Pak RT supaya saya tahun ini ingin mengakhiri perjalanan. Oh bisa kumpul dengan anak keluarga gitu? Ya bulan 9, bulan 10. Dan apa kesan-kesannya dalam perjalanan Pak? Ya jadi kaya. Cuma kaya wawasan lah. Cuma kaya pengalaman. Bukan kaya duit. Cuma kaya pengalaman. Jadi tahu Indonesia seperti ini. Saudara-saudara kita yang sebangsa setang air. Ya oh Madura seperti ini. Pulau Jawa pun juga gitu. Ya oke selamat menepuh berjalanan Pak Ismail. Semoga sampai selamat. Sama juga bisa minta doanya. Oke oke oke. Salam buat luar. Oke oke oke. Hehehe.